Hai, Halo Sobat Alpha Teknik, saya Rafael, bahagia bisa berbagi ilmu dan pengalaman pada rekan-rekan khususnya di bidang elektronika. Dan di video kali ini, kita akan memperbaiki yang sederhana, sepele, namun menjengkelkan, yaitu lepasnya konektor charger pada musik box seperti ini atau yang sejenisnya. Jadi, konektor chargernya ini lepas, mungkin terlalu kuat waktu ngecas ya, ditekan-tekan, nggak masuk, digoyang-goyang, terus didorong, akhirnya lepas. Dan kebanyakan jalurnya sudah terkelupas, jadi kalau kita mengganti konektornya seperti ini, untuk menyoldernya akan sulit sekali karena biasanya itu hanya ditempel ke bagian PCB dan PCB-nya itu terkelupas. Jadi, kita harus memodifikasinya. Ini bisa dilakukan oleh rekan-rekan awam elektronika sekalipun bisa melakukannya, asalkan mempunyai solder tentu saja ya. Dan saya akan jelaskan secara detail agar rekan-rekan tidak salah dalam memasangnya sehingga tidak konslet dan malah jadi mati. Nah, oke rekan-rekan, langsung saja ya kita ganti konektor chargernya ini. Jadi, bisa dipraktekan juga untuk konektor-konektor charger seperti ini ya. Nanti ini juga kita akan modifikasi. Teorinya sama, tetapi kita coba yang kecil saja dulu. Tentu saja kita akan membongkarnya dulu rekan-rekan. Nah, oke bagian dalamnya seperti ini, mesin dari musik box ini yang murahan. Nah, kalau rekan-rekan lihat dan perhatikan, ini kan konektornya sudah terlepas ya rekan-rekan. Ini jalurnya ini sudah terkelupas rekan-rekan. Nih, disini ada jalur yang sudah terkelupas. Jadi, ini tidak mungkin disolder lagi ke sini. Jadi, kita harus memodifikasinya. Nah, untuk memodifikasinya, yang perlu rekan-rekan siapkan adalah seperti ini. Saya sudah mempersiapkan. Sebetulnya rekan-rekan bisa membeli konektor lain. Kalau disini saya akan menggunakan jack atau konektornya jack RCA. Nah, ini adalah jack RCA yang female atau perempuannya. Tapi, saya cari yang model baut seperti ini karena akan dibaut. Atau rekan-rekan bisa juga menggunakan yang female seperti ini. Ini juga nanti bisa dibaut ya. Dipotong. Karena kita butuh satu, dipotong saja. Terus langsung nanti dibaut ke bagian bodinya. Dan juga ini jack male-nya. Ini sebagai sambungan ke kabel chargernya nanti. Nah, ya rekan-rekan. Sebetulnya rekan-rekan bisa mencari yang khusus untuk adaptor. Ada konektor atau jack untuk adaptor. Ada sendiri. Tetapi, biasanya kesulitan mencarinya ya rekan-rekan. Kita cari yang saya bagikan video ini karena ini yang termudah ditemukan di mana saja. Terutama untuk jack RCA-nya ini. Kalaupun rekan-rekan tidak mempunyai, tidak menemukan jack RCA yang baru. Rekan-rekan bisa menggunakan jack RCA bekas colokan DVD atau VCD itu ya. Yang tiga warna biasanya. Itu bisa digunakan nanti rekan-rekan. Nah, pertama-tama kita akan cari posisi dulu di sini. Tempat yang nyaman atau yang tidak mengganggu. Untuk kita memasang ini, konektornya. Kita cari dulu posisinya. Nah, jika rekan-rekan sudah menemukan posisinya yang tepat, saya akan memposisikan di sini rekan-rekan. Atau rekan-rekan bisa di bagian sini, di bagian sini, di bagian sini, terserah rekan-rekan. Cuma kalau biasanya, kalau di bagian dalam dekat speaker sini, nanti ada udara yang keluar atau ada lubang sehingga suara bassnya kadang-kadang jadi hilang. Karena di bagian speaker biasanya harus kedap ya rekan-rekan. Nah, saya akan memposisikan di sini karena saya lihat tempatnya sepertinya cukup. Nah, saya akan lubangi dulu menggunakan solder. Nah, oke. Pastikan cukup kuat ya rekan-rekan. Karena nanti ini pasti akan digoyang-goyang. Atau kalau tidak pas orangnya yang punya, biasanya tidak sabar, dipaksa. Nah, pastikan kuat, kalau perlu nanti diberi lem tembak di sini. Nah, lalu kita tinggal menyambung bagian kabelnya rekan-rekan. Siapkan kabel dulu rekan-rekan. Nah, oke rekan-rekan, saya sudah siapkan kabel. Kabel kuning untuk positifnya dan kabel hitam untuk negatifnya. Nah, kita akan sambung rekan-rekan. Oh ya, rekan-rekan, jangan lupa klik like dan subscribe di channel Alphatechnik ini. Ini karena saya ke depan masih banyak lagi membagikan trik-trik atau cara-cara perbaikan elektronika yang ada di sekitar kita. Oke rekan-rekan, ini kita sambung ke positifnya. Ingat rekan-rekan, untuk jack RCA seperti ini, positifnya adalah yang bagian tengah sini ya. Ini, jadi ini kita sambung di bagian tengah sini. Untuk positifnya, bagi rekan-rekan yang berdomisili di Klaten maupun di Jogja wilayah Timur, yang memerlukan jasa perbaikan elektronika dapat menghubungi saya melalui Facebook atau Instagram. Nah, lalu yang negatifnya rekan-rekan, yang negatifnya selalu biasanya terhubung dengan bodi yang sebelah sini ya. Bodi ini. Nah, kalau jack RCA ini di sini. Tapi kalau yang model bulat seperti ini, biasanya di ringnya ini. Sudah ada tempatnya. Kita solder ke situ. Oke, sudah. Lalu kita tinggal menyambung di bagian modulnya ini, atau di bagian mesinnya. Nah, rekan-rekan, saya pernah membuat video juga tentang menentukan positif dan negatifnya di bagian sini. Waktu itu kontennya memperbaiki pompa air dispenser. Positifnya biasanya terhubung dengan sebuah dioda ataupun resistor. Nah, ini, kalau rekan-rekan lihat, ada 1, 2, 3, 4, 4 kaki, dan kaki yang sebelah sini. Ini terhubung dengan sebuah dioda ini, dioda SMD. Nah, ini adalah tegangan untuk kabel positifnya. Nah, kita dapatkan di situ untuk kabel positifnya dari jack RCA ini. Langsung bisa didapatkan di bagian diodanya, rekan-rekan. Kalau jalurnya masih terlihat, masih ada tulisannya enak, rekan-rekan. Nggak usah nyari. Lalu bagaimana untuk negatifnya? Nah, rekan-rekan untuk negatifnya bisa disolder langsung ke bodi sini, bodi dari tempat MMC atau bodi dari tempat flash disk. Atau juga rekan-rekan bisa langsung sambung ke negatif baterai. Kita sambung ke negatif baterai saja. Nah, negatifnya saya dapatkan ke bodi dari tempat MMC. Nah, lalu ini sudah, rekan-rekan. Kita tinggal memasang ke sini. Kita tinggal membuat kabel chargernya. Oh iya, ini spekernya. Kabelnya lepas. Kita sambung dulu, rekan-rekan. Nah, untuk menyambung bagian konektornya, positif dan negatifnya. Nah, kita pakai yang merah saja coba ya. Nah, siapkan kabel seperti ini. USB seperti ini. Bekas chargernya juga nggak masalah. Nah, kita potong bagian ininya. Lalu kita kupas. Nah, ada yang isinya 2 kabel, ada yang isinya 4 kabel, rekan-rekan. Biasanya kalau kabel untuk tegangan DC, yang berwarna cerah, itu adalah positifnya. Dan yang kurang cerah, atau berwarna selain dari warna yang mencolok, biasanya untuk negatifnya. Di sini ada warna pink, ini untuk positif, dan putih untuk negatif. Jika ada 4 kabel, nah, rekan-rekan tinggal cek saja di situ. Atau rekan-rekan bisa tonton video saya, yang ini. Linknya ada di deskripsi. Di situ saya mengganti juga konektor seperti ini. Tetapi untuk mesin pompa galon ya. Dan di situ saya jelaskan tentang kabel-kabelnya. Lalu kita buka, ini jack mill dari RCA. Nah, jangan lupa, ini dipasang dulu. Kadang sering terjadi, kita sudah nyolder ini, lupa tutupnya. Sering sekali. Nah, positifnya itu yang terhubung dengan tengah ini ya, rekan-rekan. Jadi yang kecil ini. Kita akan solder di situ. Dan negatifnya yang di body. Nah, lalu di sini ada penjepitnya. Rekan-rekan sebaiknya kabelnya ini dijepit di sini. Supaya kalau tertarik tidak cepat putus. Ya, jadi seperti ini. Lalu kita tutup. Ya, jadilah seperti ini. Nah, lalu kita tinggal tes rekan-rekan. Ini ada charger. Kita colokkan chargernya. Dan ini USB-nya. Lalu kita buat nge-charge rekan-rekan. Nah, coba kita charge apakah masuk rekan-rekan. Kita tinggal colokkan. Iya, rekan-rekan. Sudah masuk. Ditandai dengan lampu indikator yang menyala. Nah, oke rekan-rekan. Kita charge dulu sampai penuh. Lalu kita tes. Nah, oke rekan-rekan. Saya sudah kembalikan seperti sedia kala. Jadi seperti ini. Oh iya, tutupnya belum saya kembalikan. Ditutup dulu. Nah, jadi seperti ini. Ya, ini bagian konektor chargernya. Coba kita charge ya rekan-rekan. Setelah lakukan dulu. Lalu kita charge. Ya, lampu indikator merahnya menyala. Ini ya. Dan kalau kita lepas. Mati dia. Lalu kita on-kan coba. Ya. Bluetooth mode. Nah, jadi sudah berbunyi ya rekan-rekan. Oke. Jadi, mudah sekali rekan-rekan. Seperti itu dulu video kali ini. Jangan lupa klik like dan subscribe. Juga share videonya. Agar ilmunya bermanfaat bagi orang lain juga. Serta menjadi ladang pahala bagi kita semua. Harga ilmu dan pengalaman. Karena ilmu dan pengalaman itulah yang dibayar mahal. Oke rekan-rekan. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. See you. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax